Di sini kita punya soal tentang bilangan bulat dan pecahan, kita punya bilangan desimal yang dibagi dengan bilangan yang digit pertamanya 1 dan sisanya 0, seperti 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, seterusnya. Nah, caranya kita tinggal lihat berapa pembaginya itu 0-nya ada berapa, jadi kita lihat misalkan kita punya nih yang A, 65,65 mau dibagi dengan 10, 10 kan 0-nya 1 ya, maka komanya tinggal kita geser, kalau bagi, ini kata kuncinya bagi, kalau pembagian itu komanya kita geser ke kiri, maka kalau dibagi 10, 0-nya 1, kita geser ke kiri 1 kali, dari sini kita geser ke sini, seret, maka komanya sekarang di sini nih, di tengah-tengahnya 6 dengan 5, maka jawabannya adalah 6,565, udah kita geser. Nah, sebaliknya kalau kita 65,65 kita bagi dengan 100, 100 kan 0-nya ada 2, maka kita gesernya 2 kali, dari sini kita geser 2 kali, 1, 2, maka komanya ada di sebelah kirinya 6, di sini kita munculkan 0, ya, kalau ada space seperti itu, kita bisa langsung munculkan 0 aja, jadinya 0,6565, dan sekarang kalau kita punya 65,65 yang dibagi dengan 1000, 1000 kan 0-nya ada 3 ya, maka kita mundurkan 3 kali, 1, 2, 3, nah ini kan ada space kosong nih, komanya kan di sini, kita munculkan 0 dengan 0, maka kita punya 0,06565. Nanti ya teman-teman ya, sekarang kita coba untuk yang B, kita punya 4,567, dengan cara yang sama, kalau dibagi 10, mundur 1, kita mundurkan dari sini ke sini, maka sekarang ada 0-nya di sini, jadinya kita punya 0,4567. Kalau 4,567 dibagi 100, mundurnya 2, karena 100 0-nya ada 2, jadinya 1, 2, kita udah lengkapin 1 buah 0, di sini ada 0, jadi kita munculkan kan, jadinya 0,04567. Dan terakhir, kalau kita punya 4,567 yang dibagi dengan 1000, 1000 kan 0-nya 3 ya, maka kita mundurkan 3 kali, 1, 2, 3, maka komanya di sini, kita munculkan 0, 0, 0, 0, jadi kita punya 0,004567. Sampai di sini, semoga teman-teman mengerti, sampai jumpa di soal berikutnya. Sampai jumpa di soal berikutnya.